Yang pertama kalau dalam bahasa Sunda itu sumerah diri kagusti, artinya sebuah sikap berserah diri manusia, dimana manusia tidak boleh mengakui apapun dalam dirinya, karena dia tidak memiliki kekuasaan apapun. Dia ada yang memilikinya, dia ada yang menggerakannya, dia ada yang menghidupkannya, dan dia ada yang mematikannya. Allah subhanahu wa ta'ala, tak ada ilmu dalam diri manusia, yang ada adalah titipan, setitik ilmu yang tak ada artinya, yang Allah titipkan. Kalau Allah menghendaki mencabutnya, maka seluruh ilmu itu hilang, karena kesombongan dirinya. Yang kedua adalah, hormat kapa pada jalni, menghormati sesama hidup. Maka kita memiliki ajaran, assalamualaikum, sampu rasa. Orang Jepang bilang aridato, badannya dibungkukan, tanda rasa hormat pada sesama. Seorang pesirat sejati, seorang busu sejati, seorang tekono sejati, seorang karateka sejati, maka badannya selalu dibungkukan ketika bertemu sahabatnya. Bahkan badannya dibungkukan ketika akan bertanding sekalipun, sebagai bentuk rasa hormat. Dan itu diajarkan dalam atlet-atlet bela diri kita ketika bertarung. Termasuk Mas Chris John, Kang Chris John sekalipun, kalau bertinju badannya dibungkukan untuk menghormati lawannya. Yang ketiga adalah, mencintai tanah dan air. Mencinta lemah dan cair. Dalam bentuk sujud, mencintai tanah air. Tidak boleh ada setitik air, tidak boleh ada sejengkal tanah yang terlewatkan dan disiasiakan oleh kita. Karena seorang pesirat sejati, kakinya tanpa alas, dia menginjak tanahnya. Maka hidupnya tidak akan ada arti. Apa artinya seorang atlet hebat? Apa artinya seorang pendekar? Apa artinya seorang kesatria? Manakala tanah yang dipijaknya sudah tidak ada. Manakala air yang diminumnya sudah tidak ada. Maka kecintaan tanah air adalah janji seorang kesatria. Kemudian yang keempat adalah, ajak keyakinan diri. Dia memiliki keyakinan pada dirinya. Karena kebenaran bersemayam dalam hatinya. Karena seluruh gerak hidupnya atas tuntunannya. Dia hidup antara siang dan malam. Dia hidup antara hitam dan putih. Dia hidup di antara lantara dunia. Ada terang, ada gelap. Dia menghormati gelap bukanlah kesalahan. Dan dia menghormati terang bukanlah kebenaran. Karena kebenaran bisa jadi ada dalam kegelapan. Dan kesalahan bisa jadi ada ketika dalam terang. Banyak orang yang berbuat salah siang hari. Tetapi banyak juga orang yang bangun telan malam. Meminta petunjuk pada Tuhannya ketika dalam kegelapan. Para petapa, seorang kesatria. Maka dia masuk ke ruang kegelapan. Tanpa cahaya untuk menemukan siapa dirinya. Dari mana dia berasal. Mau kemana pada dia kembali. Dirimu hanya sendiri. Hanya keyakinanmu yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada orang yang bisa menolong. Kecuali dirimu sendiri. Yang terakhir. Yang kelima adalah silat menebarkan silaturahmi. Artinya seorang petarung, seorang kesatria. Dimanapun dia menebarkan silaturahmi. Menebarkan benih kasih. Kalau dalam orang Sunda bilang. Siliasa, siliasi, siliasih. Nujauh urang deket ke. Nudeket urang layut ke. Ngeslayut urang pahut ke. Ngespahut silih wangi ke. Inilah prinsip-prinsip seorang kesatria. Malam hari ini kita akan melihat pertunjukan pala kesatria. Penunjukan kasih sayang pada sesama hidup. Dalam gerak yang saling menyapa. Memukul. Bukan berarti memusuki. Memukul sesungguhnya. Dia merangkul. Merangkul juga belum tentu. Itu intinya adalah ingin membahagiakan. Bisa jadi. Merangkul juga bagian dari mengalahkan. Bang Kris Jon tahu mengalahkan lawan kadang harus dipukul. Mengalahkan lawan kadang harus dirangkul. Pukulan dan rangkulan adalah bagian dari hidup kita. Ada saatnya kita harus berhadapan tentang kebenaran. Ada saatnya kita harus saling berangkulan tentang kebenaran. Itulah prinsip-prinsip bela diri yang saya pahami. Semoga malam hari ini pertunjukan bela diri yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai estetika musik. Dilatar belakangi oleh panorama alam Taman Sri Baduga yang bercerita tentang kejayaan tanah Sunda masa yang lalu. Kemudian juga lagu-lagu yang indah. Tarian-tarian air yang indah. Gemercik air yang indah. Ikan pun turut menari malam hari ini. Ini adalah bagian dari kita. Dan saya sampaikan pada semua, saya dari dulu selalu mencintai masa lalu. Tetapi orang yang mencintai masa lalu adalah orang yang akan memiliki masa depan. Tetapi jangan terlalu bangga dengan masa lalu. Karena belum tentu orang yang selalu membagakan masa lalu, orang yang memiliki masa depan. Masa lalu jadikan pelajaran. Masa depan adalah harapan. Saya menampilkan di Purwakarta adalah nilai-nilai tradisionalisme dalam konten modernisme. Sehingga disukai oleh tua dan muda. Terima kasih. Semoga bahagia malam hari ini hadir di sini. Satu. Sampurasun. Tahan dulu Kang Deddy. Jangan kemana-mana. Jangan nyebur ke kolam. Aduh. Ini ngapain lagi. Ya, mengambil sampah. Soalnya memang tidak boleh kita buang sampah sembarangan. Kita harus menjaga keberusiaan. Saya bukan nyebur. Ini ngambil ada plastik. Kasian ikan saya. Betul. Pasti plastik ini kalau dia hamil gak bisa melahirkan. Eh? Bisa aja. Kang Deddy, aduh luar biasa ya. Jadi, conclusion-nya adalah Our life has to be balanced. Between our mind and our heart. Iya. Makanya jangan galak-galak sama suami. Masalahnya saya dulu. Bukan gitu. Ada satu lagi kesimpulan. Apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.